PEMANGKASAN JAM KERJA Selamat malam Rosi, selamat malam semua perempuan-perempuan hebat tadi yang sudah bercerita mengenai kehidupan dan kehidupan yang luar biasa. Iya, aku juga mau ngajak Bu Ani untuk say hi kepada semua perempuan yang mengikuti ini dari Zoom, dari Sabang sampai Merauke. Ada Ibu Kepala Desa di Bali, saya dapat informasi yang juga ikut melihat acara ini secara langsung. Terima kasih Anda dengan ikut bergabung di acara ini. Oke, saya ke belakang untuk melihat, saya ingin melambaikan tangan untuk Anda semua. Hai para perempuan tangguh Indonesia. Oke, saya masuk ke Ibu Sri Mulyani. Bu Ani, ini pertanyaan yang sangat generik menurut saya, tapi saya ingin dapat dari seorang Sri Mulyani. Bagaimana Ibu sendiri memaknai Hari Perempuan Internasional sebagai orang yang tidak saja berkiprah di tanah air, tetapi juga di panggung-panggung dunia? Rosi, kita semuanya mengenal bahwa kalau bicara tentang gender laki-perempuan, laki-perempuan populasinya hampir 50%-50%. Namun, di dalam hampir semua peranan perempuan itu belum memiliki kesempatan atau bahkan diperlakukan yang sama. Tadi kan dengar cukup banyak cerita-cerita yang merupakan anekdut, tapi itu juga menggambarkan banyak cerita yang sama di seluruh belah dunia. Pertama, perempuan itu biasanya masih dihadapkan di dalam rumah tangga, keluarganya tadi diandalkan sebagai pekerja yang tidak dibayar. Sehingga domestic work itu biasanya alamnya dijatuhkan kepada perempuan. Nah, dalam situasi COVID-19 kita semuanya tahu bahwa ini akan menambah beban yang sangat besar. Kedua, jadi di keluarga biasanya sudah ada lacklumnya itu tidak sama. Playing field-nya lebih berat ke perempuan. Kemudian ditambah dengan norma-norma sosial, kultural, bahkan kadang-kadang juga religius yang kemudian memberikan beban lebih banyak pada perempuan. Memang secara biologis perempuan berbeda dari laki-laki. Namun sebetulnya dari sisi kemampuan, tadi kalau kita sebut dari dokter Rolista atau tadi siapa Mbak Endang. Mbak Endang di Jogja. Itu kalimat-kalimannya menggambarkan bahwa kita harus memiliki confidence, kepercayaan diri untuk memilih apa yang kita bisa lakukan. Dan itu kita lakukan perbaikan dan stereotyping yang tadi disebutkan. Seolah-olah perempuan itu dikotakkan. Kalau perempuan, pertanyaan Rosy kan tadi menunjukkan jelas banget. Kalau perempuan itu ya kerjanya yang alus-alus, yang ini bukan pekerjaan perempuan. Dulu Menteri Keuangan nggak pernah dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Seluruh dunia Menteri Keuangan itu laki-laki. Jadi kemudian muncullah perempuan-perempuan sekarang menjadi Menteri Keuangan di Indonesia, di Amerika Serikat, di Spanyol, Kanada. Ini yang kemudian menimbulkan, oh ternyata itu perempuan juga bisa. Dulu Bank Sentral itu selalu laki-laki. Maka kemudian muncul Bank Sentral seperti Christine Lagat yang Rosy pernah interview. Itu semuanya memberikan suatu, biasanya begitu perempuan masuk, step masuk ke dalam suatu area yang disebutkan stereotyping. Ini bukan area perempuan. Itu yang disebut gelas silingnya pecah. Jadi apa yang disebut atap yang sebetulnya dibikin-bikin. Betul. Tidak nyata tapi kemudian dijadikan sebagai penghalang. Perempuan kalau mau masuk ke situ dianggap ini bukan daerah kamu. Maka memang perempuan banyak harus berjuang. Nah hari perempuan internasional sebetulnya sebuah peringatan bagi kita semuanya untuk menyadarkan bahwa peranan perempuan itu sebetulnya sangat potensial, sangat besar. Dan kalau saya mengatakan secara moral betul untuk memberikan peran yang lebih banyak. Secara ekonomis juga sangat besar. Kalau seorang perempuan diberikan peran yang lebih besar, kesempatan yang lebih besar, ekonominya itu biasanya lebih bagus. Betul. Makan gelang yang lebih bagus. Terus kalau level institusi di dalam korporasi, kalau ada board of directornya, ada perempuan, maka biasanya pembahasannya menjadi jauh lebih lengkap dari semua dimensi. Bayangkan kalau semuanya laki-laki biasanya mereka kemudian kehilangan perspektif yang biasanya perempuan. Kita lihat banyak sekali cerita-cerita, waktu Google mau mendevelop sesuatu, mereka lupa bahwa itu engineer-nya biasanya laki-laki lupa bahwa ternyata user itu ada yang perempuan. Nah hal-hal kayak gini yang menggambarkan bahwa hari perempuan internasional menggambarkan bahwa perempuan masih harus berjuang dan saling mendukung dan memberikan confidence. Bahwa sebetulnya banyak halangan itu dibuat-buat. Banyak halangan itu yang di-create oleh normal, oleh sosial, yang sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang real. Selain itu tidak memberikan kesempatan. Di Indonesia, BPR kita, parlement kita baru 20-20 persen perempuan. Kalau perempuan bisa aktif di bidang politik, di bidang kebijakan publik, selain tadi di bidang swasta, dan yang non-traditionally juga perempuan, itu akan sangat baik. Nah khusus untuk COVID ini ya, di dalam Sustainable Development Goal itu adalah secara dunia kita komitmen untuk membangun lebih baik. Jadi, gender equality itu termasuk salah satu yang menjadi target yang ingin kita capai. Biasanya dari mulai sekolah, mendapatkan perawatan imunisasi, sampai dengan di bidang ekonomi. Sehingga mereka perempuan itu bisa mendapatkan KTP, bisa mendapatkan tanah atas nama dirinya, dia boleh membuka bank account. Kadang-kadang perempuan di berbagai negara itu nggak bisa buka account sendiri. Bahkan nggak bisa, nggak tahu. Karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup soal. Iya, itu financial literasinya kurang. Tapi even kalau ada financial literasi, banyak yang mereka tidak dibolehkan. Banyak perempuan yang tidak boleh berbagai hal yang sebetulnya itu akan menghalangi mereka untuk melakukan aktivitas ekonomi tadi seperti yang dilakukan. Seperti ibu jumia, si, dan yang lain-lain. Itu adalah sesuatu yang sebetulnya menjadi penghalang, yang kemudian mengurangi potensi kemampuan perempuan. Yang sebetulnya tidak hanya baik untuk perempuan itu, pasti baik untuk keluarganya. Kalau dia mendapatkan income, dia pasti memikirkan pertama untuk anak-anaknya. Tadi kan untuk keluarga dulu. Dan kemudian dia juga setiap perempuan yang makin di-educate juga pasti meng-educate anak-anaknya. Tadi yang pertama tadi siapa itu yang... Ibu Rasminah. Ibu Rasminah. Aku sebenarnya, I'm really shocked. Sebenarnya sangat tersentuh sekali dengar cerita Ibu Rasminah. Dan Mbak Bu Ani, bagaimana pengalaman hidupnya? Ini adalah contoh bagaimana anak perempuan selalu jadi korban atau yang dikorbankan ketika keluarga punya masalah ekonomi. Tetapi yang hebat dari Ibu Rasminah adalah ia kemudian menjadi seorang perempuan yang selalu menggagas atau ikut berperan aktif untuk merevisi undang-undang perkawinan tidak boleh lagi anak-anak dinikahkan di bawah umur. Ya itu kan menggambarkan tadi, membuktikan ya walaupun ini satu case, tapi itu hampir mengenerate suatu observasi yang sama. Kalau begitu seorang ibu seperti Ibu Rasminah itu menjadi memiliki kesadaran dan dia berjuang, apalagi kalau dia memiliki pendidikan karena dia dalam usia 13 sudah dinikahkan. Dia kemudian langsung bilang kan tadi, anak perempuan saya harus sekolah. That is exactly. Mendidik satu perempuan berarti kamu mendidik seluruh keluarganya. Dia pasti akan membuat anak-anaknya lebih baik dari dia. Ini yang menggambarkan betapa dia biasanya tidak hanya, manfaatnya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Tapi akan besar untuk keluarganya dan untuk generasi yang akan datang. Karena dia sebagai ibu, tadi dia mengatakan untuk anak saya dia harus lebih banyak. Memang di semua dunia kita lihat banyak sekali begitu ada pertahanan ekonomi, perempuan yang dikorbankan. Dia yang drop out sekolah dulu, dia yang harus kerja di rumah, yang anaknya yang laki-laki yang harus sekolah. Karena dianggap nanti dia yang akan bisa mengangkat yang lain. Padahal nanti akhirnya domestic work itu semuanya jatuh kepada perempuan yang kita lihat. Jadi memang pendidikan kepada perempuan penting, tapi juga solidaritas. Dan oleh karena itu memperingati itu sebagai sesuatu, memperingati hati perempuan yang tenang-tenang adalah sebagai salah satu cara untuk kita semuanya mengingatkan. Ini belum sama. Perempuan itu masih belum sama di dalam tadi hak-haknya, dalam legal statusnya, dalam perlindungannya, di dalam perananya di berbagai bidang. Dan kenapa kita harus memperjuangkan? Karena itu bagus untuk society, bagus untuk bangsanya. Itu yang kita lihat juga dari, sorry Bu Ani, itu yang kita lihat dari Ibu Jumyati yang menjaga lingkungan pantai wisata mangrove di Serdang, Bedagai. Karena suami-suami di sana nelayan, kalau nggak dijaga lingkungan mangrove-nya, tangkapan suami akan berkurang. Jadi istri dilibatkan, bahkan istri secara inisiatif berpikir bagaimana supaya suaminya mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak, karena itu juga untuk keluarga. Jadi jangan pernah tinggalkan istri atau kaum perempuan, karena mereka juga menjadi tiang supaya keluarga itu sejahtera. Ini kan partisipasi para istri yang kemudian justru menolong suami mendapatkan tangkapan ikan yang lebih baik. Ya, artinya perempuan begitu dia punya ide dan dia kemudian mengorganisir seperti yang tadi Ibu Jumyati, itu kan menggambarkan. Tidak hanya dia memikirkan, oh suami saya pergi untuk mencari ikan nelayan, tapi ikan itu harus punya tempat berkembang biar. Dan itu tergantung dari mangrove, maka kemudian dilakukan inisiatif mangrove. Saya sangat mengandungi Ibu Jumyati ya, karena pemerintah sekarang ini sedang menggiatkan untuk penanaman kembali mangrove kita. Jadi dalam hal ini untuk salah satu program pemulihan ekonomi, salah satu bidangnya itu adalah menanam kembali mangrove. Jadi kalau Ibu Jumyati saja sudah berhasil tanpa dukungan pemerintah, mungkin ini menjadi suatu referensi buat saya nanti kepada kementerian lembaga, inisiatif yang dilakukan oleh perempuan-perempuan atau masyarakat, itu sudah luar biasa dan itu bisa dijadikan benchmark. Sehingga kalau pemerintah memberikan anggaran, ya mestinya hasilnya jauh lebih baik. Bukannya tidak lebih baik, kan kayak gitu. Ya, sebuah kabar yang mengembirakan. Saya rasa kita tahu yang memang selalu jadi pertanyaan adalah ketika perempuan, kalau kita lihat jumlah nakes, itu sebenarnya mayoritas adalah kaum perempuan. Tapi di tengah masa pandemi ini perempuan justru yang paling terdampak. Tetapi hari ini kita bisa melihat banyak perempuan yang justru meskipun terdampak keluar sebagai kekuatan keluarga. Tidak mudah tentu, tetapi inilah selalu yang menjadi beban perempuan. Saya selalu berpikir bahwa kenapa ya, padahal perempuan itu yang ada di frontliner, di zona merah, mereka nakes yang 50% lebih, tapi di masa pandemi ini mereka justru yang paling rentan terdampak akibat pandemi. Ini Rosy, kalau COVID ini beda sekali dengan krisis ekonomi sebelum-sebelumnya. Yang biasanya fokusnya adalah kepada sektor keuangan, yang kemudian dampaknya kepada sektor formal. COVID ini menyebabkan masyarakat tidak bisa beraktifitas, atau aktivitasnya dibatasi. Dan kita kemudian langsung melihat pengaruhnya kepada masyarakat sangat besar, terutama perempuan yang mendapatkan dampak yang tidak sama dengan laki-laki. Coba lihat beberapa statistik berdasarkan survei baik yang dilakukan oleh BBB atau BPS kita. Jumlah tadi disebutkan, kalau di bidang kesehatan, tenaga kesehatan dokter perawat itu 74% perempuan. Jadi kalau mereka di front line berarti mereka 74% perempuan akan ke hit, karena mereka adalah tenaga kerja mayoritas di bidang kesehatan. Di bidang sosial juga sama. Kemudian kalau kita bicara tentang sektor informal yang terkena akibat COVID ini, 36,7 juta-nya itu adalah perempuan. Nah, kalau kita lihat sektor yang terkena akibat COVID, orang nggak mau pergi, orang nggak lagi tamas ya, orang nggak ada yang pergi makan di luar akomodasi, restoran, hotel, itu mayoritas pekerjanya juga perempuan. Jadi kita bayangkan COVID ini menghantam secara ekonomi lebih berat kepada perempuan. Nah, kalau perempuan harus menjauh perempuan, Rosie, dan anak-anaknya juga nggak bisa sekolah, ini surveinya juga menunjukkan perempuan itu waktu lebih banyak untuk mendampingi anaknya sekolah, 39%, sementara laki-laki 29%. Sekali lagi menunjukkan, berarti secara natural alami, perempuan yang kemudian harus mengambil alih pekerjaan guru yang harusnya di kelas, sekarang di rumah, anaknya harus zoom dan ibunya yang harus mendampingi. Demikian juga dengan jumlah, makanya ini kelihatan, survei menunjukkan perempuan stresnya 57% dibandingkan laki-laki yang 48% selama COVID ini. Ya, mereka nggak stres karena kestresan mereka dilimpahkan kepada perempuan. Kenapa para pria nggak stres? Nggak usah dilimpahkan, karena kalau teamwork aja, secara natural perempuan memang banyak sekali kemudian menanggung tadi yang disebut aktivitas yang orang selalu menganggap bahwa all naturally ini harusnya perempuan secara alamnya, padahal sebetulnya nggak juga. Kalau mendampingi anak sekolah kan laki-laki juga bisa, suami dan istri juga bisa. Faktanya tidak demikian Bu Ani, faktanya nggak demikian. Karena anak sekolah yaudah itu tugasnya istri, jadi udah harus kerja, tapi harus juga nemenin anak, belajar sekolah, belum lagi dengan internet yang naik turun. Karena kemudian para pria bilang, itu kan urusan perempuan. Nah itu bagian dari contoh norma-norma yang memberikan beban pada perempuan lebih. Sehingga untuk perempuan bahkan bisa bekerja dan meneruskan karirnya tadi seperti Mbak Enda atau dokter Rolista, itu semuanya mereka itu pasti kerjanya ekstra lebih keras banget sebagai perempuan. Karena mereka selain melaksanakan tugasnya itu, sebagai perempuan di rumah atau di dalam masyarakat, mereka dibebani dengan tadi yang dianggap, ya ini memang dianggapnya pekerjaan perempuan, paham pesnya perempuan kayak gitu. Kita hari ini merasa sangat gembira, karena ternyata dibalik persoalan yang menjadi beban perempuan, tapi tetap selalu ada perempuan yang dapat mengambil keputusan secara mandiri. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya problem atau beban mereka di belakang hidup, apa yang kita tidak tahu. Tapi senang rasanya mendengar kekuatan dari para perempuan ini Bu Ani, karena mereka bisa mengalahkan stereotype, bahwa perempuan itu kerjanya yang alus-alus aja. Ada Mbak Endang kan di Jogja, dengan sangat mandiri memilih keputusan ini. Terakhir sebelum saya mau berpisah pada Bu Ani, Bu Ani mau mengucapkan sesuatu pada Mama Aleta, Mbak Rasminah, Mbak Endang, juga dokter Rolista, juga Ibu Jumiyati. Saya tadi mendengar semua penuturan dari para perempuan hebat tadi ya, di dalam kita semuanya mungkin memiliki fungsi peran yang berbeda-beda, tapi satu yang saya lihat karakter konsisten dari perempuan-perempuan yang memiliki keinginan melakukan lebih adalah satu. Mereka itu memiliki kependulian yang luar biasa, di luar dirinya sendiri. Itu kelihatan kali tadi, konsisten kelihatan. Jadi mereka adalah biasanya perempuan yang selalu peduli. Itu saya lihat sebagai karakter yang sangat kuat. Yang kedua mereka tidak hanya peduli, tapi dia menjalankan fashion-nya atau kependuliannya itu. Di bidangnya masing-masing. Kedongteran tadi, atau bahkan di bidang tadi untuk aktivis lingkungan, atau bahkan untuk mencari tambahan income keluarga sekalipun. Dan itu semuanya adalah tujuannya pasti bukan untuk diri saya sendiri. Oh, bukan untuk saya beli, kemudian untuk bisa membeli tas yang bagus. Dan juga, tadi kan bikinnya untuk anak saya, untuk generasi yang akan datang, untuk memberikan confidence on top kepada yang lain. Dan yang ketiga, saya juga lihat, mereka-mereka itu di dalam bahasanya dan dalam biayanya masing-masing, menggambarkan perempuan yang memiliki kepercayaan diri dan ketanggungan. Keuletan tadi yang disebutkan. Keuletan, karena mereka tahu mereka itu diuji terus di dalam setiap hidupnya gitu. Nah, ujian itulah yang membuat mereka menjadi manusia-manusia tanggung. Dan bahkan dalam kondisi seperti sekarang, menurut saya, di mana tadi saya sebutkan bebannya lebih tinggi, itu mereka lebih moncer, kalau istilahnya lebih bercahaya, lebih menunjukkan suatu cerita-cerita yang menguatkan kita semua. Saya betul-betul tadi angkat topi dan betul-betul salut kepada para ibu dan para perempuan tadi. Rasanya kalau seperti saya sebagai perempuan, Menteri Keuangan, sering juga ditanya, gimana ibu selama COVID-19 ya, kita semuanya menghadapi situasi yang tidak mudah. Tapi kalau mendengar satu sama lain, kemudian bisa memberikan inspirasi, dan juga, oh, yang lain dia juga bisa kuat, dan dia suasananya juga mungkin lebih berat dari saya, tapi kelihatannya wajahnya tadi begitu tegar, dia masih ingin konsen pada orang lain, itu menyebabkan kita menjadi, ah, saya juga tidak seharusnya mengeluh. Saya harus bisa. Kemarin saya juga seminggu yang lalu, dalam rangka hari perempuan internasional, meng-coach banyak anak-anak perempuan ya, yaitu usia 20-an, 18-an hingga 25 gitu, mereka menjadi leaders atau pemimpin-pemimpin perempuan, Rosie, dan itu amazing. Mereka itu punya kepedigian kepada ide-idenya untuk mengempower, ada yang tuli, tapi dia ingin mendidik yang lain supaya tidak minder, kemudian ada juga yang memberikan kursus kepada perempuan supaya mereka itu melihat kondisi seperti sekarang itu sebagai suatu kesempatan. Dan artinya ide-ide yang mereka itu peduli terhadap lingkungannya, luar biasa. Jadi sekarang ini meng-confirm lagi perempuan-perempuan hebat. Jadi dalam hal ini saya belajar banyak, dan saya salut. Terus ibu-ibu sekalian, tadi terus menjadi penjuang yang hebat dan penggar. Insya Allah kita semua bahu-membahu, bisa membuat dunia lebih adil, dunia lebih sama, dan dunia lebih memberikan kesempatan pada perempuan-perempuan untuk mereka bisa menyumbangkan pikiran, kemudian skill-nya, dedikasinya, baik untuk keluarga, untuk masyarakat, maupun di tempat mereka bekerja di mana saja. Baik. Ibu Sri Mulyani, terima kasih. Senang kalau dengar event seorang Menteri Keuangan atau Sri Mulyani yang saya tahu pasti tekanannya begitu kuat gitu, tapi melihat para perempuan di sini malah itu jadi kekuatan bagi seorang Sri Mulyani Indrawati. Memang betul ada kebiasaan kita. Melihat wajah para ibu, itu sesungguhnya yang menenangkan hati kita. Sehat saja, sehat itu penting. Tetap waras, itu jauh juga lebih penting. Terima kasih untuk saling menguatkan di sini, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Terima kasih. Saya tidak akan menambah waktu Anda lagi untuk bermain bersama para cucu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Tosi. Sampai ketemu lagi, Bu Ani. Sampai ketemu. Jaga kesehatan, salam sehat, dan disiplin kesehatan tetap ya. Terima kasih, Ibu Ani. Terima kasih, Tosi. Selamat malam. Mengapa kita butuh banyak perempuan untuk ikut berperan aktif? Mengapa kita perlu jadi perempuan mandiri? Saya kembali saat lagi. Jangan lewatkan penampilan dari Ibu Veronikatan, Kristi, dan Sound Cresto. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.